Kejangsaan negeri BIMA saat ini sedang mengusut dengan penggelapan dana nasabah 1 miliar rupiah pada perusahaan Bank Daerah Moskami, pada perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR NTB. Ada dua orang pegawai yang dibidik ke jari BIMA, satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka berinisial AR dan satu orang lagi berinisial ID. Kedua pegawai tersebut saat ini sudah tidak bekerja lagi di BPR NTB sehingga statusnya sebagai mantan pegawai. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekanjuradis kami dari Tribun Lombok, ada Atina yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Atina. Baik Rekanjur Firda, selamat sore Tribun Ars. Dapat saya sampaikan dari BIMA Nusa Tenggara Barat bahwa saat ini Kejaksaan Negeri BIMA sedang menyidik sebuah kasus korupsi di mana ini melibatkan dua orang pegawai di Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Nusa Tenggara Barat yang berada di Cabang Sape BIMA. Dua pegawai yang ada di dua mantan yang kini sudah menjadi mantan pegawai Bank BPR ini saat ini sudah diperiksa namun baru satu yang diperiksa Tribun Ars yaitu berinisial AR di mana AR baru saja ditetapkan sebagai tersangka dari dugaan penggelapan dana nasabah sebesar 1 miliar. Penggelapan ini dari hasil pemeriksaan dan juga pengembangan penyidik Kejaksaan Negeri BIMA penggelapan dimulai sejak tahun 2018 lalu dan baru terungkap sejak setahun terakhir. Dan AR tidak sendiri, berdasarkan keterangan AR ia dibantu oleh salah satu staffnya berinisial ID di mana ID saat ini sudah kabur ke luar negeri. Informasi terbaru yang kami peroleh ID sebenarnya tidak kabur melainkan dia sudah menjadi seorang tenaga kerja imigran yang dengan tujuan yang belum kami tahu jelas namun informasi yang kami peroleh bahwa salah satu yang saat ini sedang dikejar oleh Kejaksaan rekan dari AR ini merupakan seorang TKI dan dia berangkat secara legal atau melalui prosedur-prosedur pemerintahan. Saat ini proses dari kasus penggelapan dana sebesar 1 miliar ini, dana nasabah 1 miliar ini sudah naik ke tahap penyidikan dan baru-baru ini tim penyidik dari Kejaksaan Negeri BIMA kembali memanggil salah satu pihak di mana ini merupakan rekan dari tersangka AR yaitu ID sendiri pada tanggal 3 Agustus 2023 pihak Kejaksaan yaitu Kasih Intel Kejaksaan Negeri BIMA, Andi Sudirman menyatakan pihaknya masih akan terus melakukan pemanggilan terhadap ID hingga nanti pihaknya sesuai prosedur hingga 3 kali. Pihaknya itu pihak dari penyidik Kejaksaan Negeri BIMA juga mengatakan informasi ID ini telah benar-benar telah keluar negeri karena TKI atau memang sengaja kabur karena telah ditetapkannya AR sebagai tersangka. Untuk diketahui, Firda dan juga Tribuners dimanapun ada berada, modus yang dilakukan oleh AR bersama ID selama tahun 2018 sampai tahun kemarin mereka memberikan selip penyetoran asli kepada nasabah yang melakukan penyetoran baik dalam bentuk kredit, deposito maupun tabungan namun yang disetor oleh nasabah ini tidak masuk ke Kas BPR. Dan ini menjadi temuan dalam tahun kemarin sehingga ditemukan angka hingga 1 miliar rupiah. Demikian rekan Firda kembali ke studio. Baik, terima kasih Dekan Adina dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.